Di soal ini diketahui fungsi G komposisi Fx itu sama dengan 10x ditambah 30 akar 2x ditambah 43 dan fungsi Gxnya yaitu 5x kuadrat dikurang 2. Nah disini diperintahkan untuk menentukan rumus Fx. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa jika terdapat suatu fungsi F komposisi Gx maka ini maksudnya adalah fungsi F yang didalamnya terdapat fungsi Gx. Sehingga fungsi G komposisi Fx ini kita bisa ubah menjadi fungsi G yang didalamnya terdapat fungsi Fx. Nah sama dengan 10x ditambah 30 akar 2x ditambah 43. Nah fungsi Gx disini diketahui 5x kuadrat dikurang 2 berarti xnya kita ubah menjadi Fx sehingga 5 dikalikan dengan F disini X kuadrat. Berarti Fnya kita kuadratkan menjadi F kuadrat X dikurangi dengan 2 sama dengan 10x ditambah 30 akar 2x ditambah 43. Nah disini karena ingin mencari fungsi Fx maka min 2nya kita pindahkan berarti 5 dikali F kuadrat X jadi 10x ditambah 30 akar 2x ditambah. Nah karena pindah jadi positif ya 43 ditambah 2 yaitu 45. Kemudian kedua ruas kita bagi 5 maka F kuadrat X sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2x. 30 dibagi 5 6 berarti plus 6 akar 2x 45 dibagi 5 yaitu 9. Kemudian karena disini ada kuadrat maka kuadratnya kita pindahkan maka menjadi bentuk akar. Sehingga disini Fx sama dengan nah karena disini bentuknya akar maka hasilnya bisa plus bisa minus. Sehingga plus minus akar 2x ditambah 6 akar 2x ditambah 9. Maka inilah rumus Fx nya. Oke sekian sampai jumpa di soal berikutnya.